Terima kasih Anda masih bersama kami. Satuan Tas Polres Blitar melaunching program mobil incar atau tilang mobil yang dilengkapi dengan kamera pendeteksi setiap pelanggaran lalu lintas di jalan. Mobil yang dilengkapi kamera depan dan belakang ini akan merekam setiap pelanggaran lalu lintas tanpa disadari oleh pengguna jalan. Inilah sebuah mobil yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Blitar kota yang siap merekam aksi pelanggaran lalu lintas di jalan. Mobil yang dilengkapi kamera depan dan belakang ini akan bekerja tiga kali sehari mengitari setiap ruas jalan di kota Blitar mencari sasaran pelanggar lalu lintas. Jika ada pelanggaran lalu lintas berupa tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah ataupun marka jalan, dan bahkan nomor kendaraan palsu, maka kamera yang ada di mobil Sat Lantas itu akan merekam secara otomatis. Setelah itu, data rekaman akan ditindaklanjuti oleh petugas guna dilakukan penindakan berupa tilang. Kasat Lantas Polres Blitar kota AKP Mulya Sugiharto mengatakan mobil tilang ini merupakan lanjutan dari program ETLE atau tilang elektronik yang secara serentak diberlakukan di setiap daerah. Hanya saja, sangsi dari pelanggar lalu lintas yang terekam mobil incar ini akan diberlakukan satu bulan lagi atau masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat. Objek sasarannya disitu terlihat nanti yang jelas dari kendaraan yang melanggar. Tidak menggunakan helm, kemudian juga menerobos rambu-rambu daripada jalan raya. Dan juga ini sasarannya ketika kendaraan nopo daik R2 maupun R4 yang tidak terdaftar, tidak terdeteksi, itu kita bisa berkoordinasi dengan tatuan resepsi. Jadi kita asumsikan kalau tidak terdaftar, berarti kendaraan itu godong ataupun abal-abal klubnya. Nah disini sangat canggih, dimulai misalkan tidak bayar pajak, tidak mempunyai isim, bahkan tidak ada KTP. Sementara selain memiliki fungsi sebagai pengendali terjadinya pelanggaran lalu lintas, mobil incar ini juga dapat membantu kinerja kepolisian dalam memerangi aksi kejahatan di jalan. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Melaporkan.